musik oke guys depan gue ada yamaha SSR 155 ya guys ada koran tahun 2020 punya bro ilham langsung kita panggil aja bro ilhamnya halo bro ilham asik sore aduh baik kelet nih apa kabar nih kabar baik dong kesibukan lagi kesibukan apa kesibukan gak ada sih masih di sekolah kan sekolah juga masih sibuk belajar sibuk belajar ini lo bisa jelasin gak ini motor apa dan tahun berapa jadi ini motor XXR 155 keluaran tahun 2020 terus terus apa ya ini mesinnya juga udah 150kc di bekali VVA asik terus apalagi ya ini speedometer juga udah digital boleh digitar TC skut gila ganteng 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 ini harga berapa sih saya dapat di otr Jakarta 100 eh 36 36 juta nah kita ngebias motor kewarnaan terbaru di harga 36 juta kita lihat fitur-fiturnya dapat apa aja sih ini fiturnya di Holdernya ini udah ada lampu dim terus kakson-sane terus ini juga start stop engine nya udah gini ya udah kayak alat GP ya Iya kebawah oke terus ini dapat gas nya udah 2 ya ganteng sih guys terus handlenya standar ya tapi gimana pengreman nya dapet gak dapet banget ya dapet banget nah ini lo beli custom ya enggak ini gue beli di Toppedia BNP oh PNP iya buat fotorak HXR gila 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 ganteng sih tapi ala-ala Jepang gak sih jadinya ini headlamp nya dia kelebihannya apa nih headlamp nya udah kayak ada alisnya gitu ya oh iya betul juga ganteng ganteng sih tapi kalau para sen nya begitu ya generasi-ngerasi lama ya generasi lamanya adiknya eh adiknya abangnya ini kan adiknya oke emblemnya gitu ya gitu ya guys emblemnya guys wih gila masih cuma jelak banget gila nah aku penasaran sama UB nya UB nya Yamaha ini emang begini ya ya yang baru kayak gini gila coba guys kalau temen-temen tahu coba tulis komen kolom komentar UB Yamaha tuh generasi abang-abangnya kayak begini juga nggak sih ini menurut gue sih ganteng barah parah ganteng barah ala-ala kaya Thailand gitu nggak sih menurut gue sih kayak gitu sih soal kalian tuh gimana gue nggak tahu nah dia ini ukuran gear berapa sih ukuran gear berapa 428 apa berapa sih kurang tahu belum dicek juga ya guys ban belakang bawaannya 140 per 70 apa tuh IRC gimana jalan licin enak enak sih aman aman kering basah shock winger nya juga masih bawaan ini apa sih besi apa Almonium atau ini pelat gitu oke nah ini bahannya si tangki nya ini nih kayak kondoman gitu masih plastik Oh kondoman kalau dibuka bisa bisa oke 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 Oh dia dapat kondoman gitu jadi kalau keras kan tinggal ganti gini nya doang Oh iya betul nah ini lu stang udah ganti ya stang ganti punya bison kebanyakan motor-motor ini pada ganti bisa ya guys ya karena biar nggak pegel dan ini lebar ya ya jadi nggak pegel dia lanjut ke joknya nih Orion Iya jokori bahannya mantep sih asik-asik terus oh ini lampu apa nih nih stop lampu biasa itu kalau dinyalain jadi gunanya jadi headlamp nggak sih headlamp lampu belakang oh iya bener ganteng ganteng-ganteng yer gila ganteng merahooo ya ya juoy ya da soh kempetin jadi ini headlamp anti-lelampnya dia begitu gas bulet luci itu Ah nih соinnya begini ya ini bisa diganti ini Undertale ya setau gua ya bisa buka kan mah nanti dia Op Aperp pasangin bracket pasangin bracket ganteng dah gila gila oke langsung ke ke bagian kanan-kanan kenal potnya ini nama kenal potnya apa sih kenal potnya namanya standarnya itu Oh oriannya dia begitu ya Iya ini oriannya dia ini bahasanya apa sih mikanya ya penindung panas ya bagus sih di letak-letak-letak ban belakangnya dapat tadi ya 140 tapi gamut ya untuk ukuran 150 cc tapi ban belakangnya 140 banyakan kan 150 atau 150 cc itu kebanyakan ban belakangnya 130 tapi gue nggak tahu ya kalau Yamaha ngawarin kayak gitu ganteng sih desain ke armnya sih gede haramnya udah gede parah sih kayak bahasanya ada tabok sih iya oh iya beneran ada tabok dong anjir 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 siap men ini ganteng men gila gua kagum sama Yamaha ada taboknya ini loh yang bikin ganteng loh kita lihat dari belakang wey gila gun yakin gak mau beli gan ganteng banget sini gan ganteng-gantengan di jalan ganteng yang auto dilihatin iya auto dilihatin sih kalau beli ini terus lanjut bagian apa ya oh ini dia radiatornya ukurannya lu nggak tahu ya nggak tahu gitu ya guys radiatornya terus ini selangnya emang sengaja dibuka ya emang ini nggak ada covernya belum belum di cover oh tapi harusnya ada kan nah kita bahas kekurangan dan kelebihan lu disana sop lu kekurangan dan kelebihan motor ini apa sih kekurangannya dulu deh kurangannya paling apa ya terus kekurangan lainnya depannya juga agak keras Oke belakang ya main-main dikit lah so far bagus lah ya kurangan lainnya kalau setang masih bawaan nah itu agak nunduk jadi agak bunggal oke buat jalan agak lama buat daily agak kurang ya iya agak kurang ya terus kalau kelebihannya kalau kelebihannya ini tenaga atasnya lumayan narik di gigi gigi nah ini kan udah enam apa enam kecepatan diamanan napasnya juga lumayan panjang gigi tiga baru narik ya gigi tiga baru narik ya gigi tiga baru narik 3 4 5 6 tuh ada enaknya udah enak oke satu-duanya pendek ya oke lanjut apa lagi kelebihannya kelebihannya agak ala-ala racingnya ya siap sport racing gitu nah terus menurut lu ini motor dengan harga 36 juta di beli tahun 2021 rekomen gak karena bisa soalnya kan Indonesia kan dua musim parah sama hujan jadi bandnya juga udah kayak gini standaran aja udah cocok buat dua musim gitu gantengnya ya gantengnya para sih nah buat temen-temen kalau mau beli boleh boleh jadi pertimbangan ya guys di tahun 2021 ini bingung lagi beli nyari motor apa ya ini mungkin jadi salah satu pilihan ya ya iya iya kayak bro ilham bisa jadi masukan ya am ya ya iya iya asik ya ini juga enak ya ya ini juga enak ya thank you ya am udah mau di review asik makasih loh iya sama-sama asik oke guys jangan lupa like comment subscribe thank you ndak make ya makik ban